Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu atau FKP KMB bersama ratusan masyarakat kewakilan dari tiga desa mengawal sidang mediasi gugatan kebun plasma yang dikuasai PT Pinang Witma Sejati. Sidang mediasi kali ini mulai menemui titik terang dan akan dilakukan pemeriksaan bersama penggugat dan tergugat di lokasi sengketa lahan. Isbandi selaku Ketua Forum Komunikasi Pemuda Kepayang Merang Bersatu atau FKP KMB selaku penggugat PT Pinang Witma Sejati diiringi ratusan masyarakat perwakilan tiga desa terus mengawal proses sidang mediasi di pengadilan negeri Sekayu Musi Banyuasin. Dari hasil mediasi pada selasa kemarin dan mediasi berlanjut sesuai kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat, untuk melakukan pemeriksaan yang akan digelar pada pekan depan di lokasi lahan sengketa PT Pinang Witma Sejati. Ratusan masyarakat perwakilan dari tiga desa, yakni desa Muara Menang, desa Mangsang, dan desa Kepayang akan terus mengawal sidang mediasi dengan PT Pinang Witma Sejati di kecamatan Payung Lijir, Kabupaten Musi Banyuasin. Kuasa Hukum M. Rudi Hartono, Aswardi, dan Dedisha Putra mengatakan pada sidang mediasi di pengadilan negeri Sekayu Musi Banyuasin lebih baik dari mediasi sebelumnya. Alhamdulillah, dari hasil mediasi hari ini, apanya sudah membawa arah yang lebih baik dari mediasi sebelumnya. Pada dasarnya, semua pihak, baik penggugat, bergugat, maupun para pihak, sudah mempunyai suatu kesepakatan masing-masing. Dalam hal ini, proses mediasi masih tetap berlanjut. Untuk kelanjutannya, itu kita menunggu jadwal berikutnya, karena setelah habis dari mediasi hari ini, kita akan melakukan namanya pemeriksaan tempat atau PS yang mungkin kurang lebih satu minggu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap mendukung apapun keputusan penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan konflik lahan PT Pinang Witma Sejati dengan masyarakat tiga desa dapat terselesaikan dengan baik. Dari Musi Banyuasin, Bisrul Silvana, AY News melaporkan.